hai 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 pespanya ada beberapa unit ini pespanya memang yang paling gua lainnya ini sih paling gua udah gini Hai nah ini ini teman-teman ini unit gue tapi gue nggak pernah takut nggak pernah khawatir untuk share gitu eh ini ini sih ini sudah gua udah udah dilihnya udah jadi karena ada yang beberapa yang gua Hai Miss gitu kok ini jadi banyak banget nih koleksinya pespanya Pak Subi gimana ceritanya pasti nah gini kita kan juga beli antik ini kan sudah 22 tahun tetapi iya tampu datang beli antik tetapi selalu menanyakan punya pespanya Pak Subi mokosah pespa itu kan buta sekali akhirnya saya belajar ternyata malam buka channelnya mas wah ini sangat membantu banget belajar lalu saya mulai membeli pespa untuk meladeni customer itu tapi iya dari berkat kontennya masa ini wah langsung ya minimal bisa belajar sedikit-sedikit akhirnya berani beli nah itu udah masuk antik juga ya tapi memang pasti nyarinya yang tua ya tua-tua ya betul aneh bespakan 60-70 80 kadang gitu tidak seperti itu masih jadi lucu juga malah sekarang ketemu saya enggak lah hahaha justru saya nih langsung kesini makanya udah apa terus saya udah sering ngeliatin koleksinya Pak Subi kaya namel tuh sayang biar enggak Vespa mulu nih kita berbagi ilmu dunia lain juga ya kan siapa tahu lu lagi nyari Vespa terus ketemu barang kayak beginian karena nih barang yang mau gue tunjukin nih harganya cihui banget Paten pokoknya di atas 5 juta 10 juta bahkan mungkin ratusan juta tergantung kelangkaan dan kondisi karena kalau barang jadul sama aja sih KPS Pak semua balik lagi ke kondisi nah ini belakang gue ini namanya enamel jadi kalau menurut gue ini levelan iklan ini kan enamel ini kan iklan ya kan kalau dari segi price ya walaupun price itu bisa jadi berdasarkan sejarah juga kan kalau diurut-urutannya gitu ya ada kertasan ada tin sign baru enamel gitu nah kalau tin sign bahannya namanya juga tin ya kaleng kalau ini plat bahannya plat tebel nah yang dinamakan enamel itu sebenarnya metode-metode ininya nih Hai kencetannya jadi dia tebel dia pakai bubuk bubuk bakar gitu untuk ngecatnya nah itu dia tuh nah itu yang paling ikonik banget tuh di janji cikaret yang mungkin temen-temen terlihat sama Goodyear gitu apalagi yang itu di belakang tuh aduh gue pengen banget tuh ada di garasi tuh Goodyear ya kan tuh enamel tuh bahannya tuh dari plat tebel terus nah ini Ini cat-nya, cat enamel, dia kayak bubuk dibakar tuh, ini dia kuat. Terima kasih telah menonton! Kita ke atas. Ini surganya sepeda kecil nih, wah Om Arya sih, ini ada trike atau tri-cycle, masih ada logonya, jadi mungkin dia speaker juga ya Pak Subi ya. Jadi dia mungkin hanting-hanting juga, karena dia udah lama nih, jadi bannya udah hilang, tapi peletnya masih aslinya, masih ada ban aslinya. Lihat tuh, bannya tuh, ban gak ingin lagi. Ini ada ini ya, ini ada kucing juga. Nah ini traktur nih, Mas Igu nih. Yang jalan trakturnya Mas Igu malah. Nah ini, nah ini sini nih. Yang Vespa Ngu. Tuh. Tapi ini bukan Vespa nih, kayaknya otopet deh. Nah itu dia tuh, ini dia nih gua nih. Pedalkar. Ini juga nih, yang Binyamin ya, Binyamin ya. Eh Binyamin apa? Gombong keromong, gombong keromong nih. Lihat tuh temen-temen joknya. Gila, keren. Keren, keren. Nah ternyata ada ruangan lagi nih. Ini ada bahasa Cina. Apa namanya ya Pak? Mas Ibi, kalau tulisan-tulisan Cina namanya apa Mas Ibi? Lien. Lien. Lien ya? Lien. Ada yang kita puisi. Ada lien puisi gitu. Nah. Ini pendingin air ya, Mas Ibi? Ya, anu filter. Filter. Zaman dulu juga udah ada tuh, bentuknya dia keramik ya. Porcelin, porcelin. Ada listrik-listrik jadul ya? Waduh. Meteran jadul. Meteran jadul. Ini cap batik, dapat seribu pis. Ini batik. Jadi batik itu ada yang ditulis, ada yang cap. Kita dapat seribu pisis. Ayo, siapa yang inget ini? Berarti udah tua. Itu. Tuh. Radio-radio jadul. Musik-musik. Sempuak tuh. Yang sampai sekarang gue masih bingung cara pakenya. Ini. Mbah Google-nya jaman dulu. Encyclopedia. 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 Hai nah ini toples toples jadul nih toples toples jadul kalau jaman dulu di warung tuh ya kan Hai Oh 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 Perdomseng kokoi the sailor men tutut nah akhirnya gue jadi tau tuh kalau ciu itu bahasa Mandarin atau bahasa Chinese karena ini nih lo wong ciu tuh nih lo wong ciu malaga kasiat nyata anggur kolesong ya kan lo lihat tuh lo wong ciu malaga berat pencur kali-kali udah habis ya jadi kuat ya bertahan paling tinggal di koles ya nah nggak kita udah alih ya' ha ya i eni ini ini selamat menikmati selamat menikmati